Sedih banget ternyata kalau membaca penelitian di Indonesia, penelitian tersebut bilang bahwa banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak bisa memahami konteks apa yang sudah dia baca. Dan ini yang paling buat kita tersentuh ternyata. Ternyata hanya 5% dari seluruh pelajar di Indonesia yang bisa berpikir kreatif alias berpikir out of the box. Kok bisa? Sedih banget juga sih. Gini nih ya, kita mesti terbuka. Kalau ini bukan kegagalan mereka, bukan kegagalan anak-anak Indonesia. Tapi kalau bukan kegagalan mereka, lalu ini kegagalan siapa? Mari semuanya untuk berefleksi terhadap pola pendidikan di Indonesia. Apakah metode pembelajaran di Indonesia sudah sesuai seperti yang kita harapkan? Atau apakah masih perlu diperbaiki? Atau masih banyak yang perlu dikembangkan lagi? Cara atau metode sistem pendidikan di Indonesia. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana peran orang tua di rumah. Karena sebaik apapun sistem pendidikan di sekolah, jika tidak dibantu oleh peran orang tua di rumah, akan terjadi kemacetan pola pendidikan. Karena sesungguhnya peran orang inilah yang paling menentukan terhadap perkembangan pola pikir anak-anak Indonesia. Kita yang terburu-buru dan selalu kepengen anak kita bisa baca tulis tanpa melihat minat belajar anak-anak kita. Jadinya ya seperti ini. Anak kita bisa baca tulis, tapi gak ngerti apa yang sudah dia baca. Anak kita bisa nulis, tapi kok gak bisa betah lama-lama belajar. Anak-anak kecil udah bisa baca tulis hitung. Tapi kok fokus mereka pendek-pendek, baru disuruh belajar bentar, udah pegang pang HP, baru belajar sebentar, udah rebutan main game, baru belajar bentar, tiduran. Kenapa bisa gitu? Karena daya belajar yang lemah. Kenapa bisa lemah kayak gitu? Karena kita sebagai orang tua dan di lingkungan anak, di luar kesadaran telah melemahkan daya belajar anak. Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini tulisan kok jelek yang bagus dong. Masa kayak gitu aja kamu gak bisa. Kan udah mama contohin berkali-kali kayak gini, 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 gini. Kok gak ngerti-ngerti keterlaluan gimana sih kamu belajar apa sih di sekolah? Gini caranya. Ih, kamu tuh lelek banget satu. Belajar gini aja harus diajarin. Kamu kok menggambar terus? Mewarnai terus? Ayo cepet baca ini. Kamu tuh dikit-dikit mau main. Dikit-dikit main HP? Ayo sini cepet tulis-tulis sini. Kerjain. Pember matematikanya. Ayo cepatan. Jangan gambar terus. Itu mah gak ada gunanya. Buat apa? Belajar ya. Nanti mama kasih pinjem HP ayo. Pada dasarnya, memelihara minat belajar pada anak-anak itu sederhana. Orang tuanya memberi contoh. Kalau orang tua juga tiap hari mau belajar, orang tua tiap hari bersabar untuk bersedia hadir di setiap anak-anak mereka belajar. Orang tua memberi contoh bahwa mereka juga senantiasa masih belajar. Mereka juga selalu membaca buku yang jadi persoalan. Kita sebagai orang tua terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan pendidikan anak-anak. Orang tua tanpa sadar telah lalai terhadap kepentingan pendidikan anak-anak mereka di rumah. Terkadang mereka sebagai orang tua berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi mendampingi anak-anak mereka untuk belajar. Bahkan mereka berpikir tanpa sadar kalau orang tua tidak perlu membaca. Yang harus belajar itu anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka lah yang masa depannya masih panjang. Sementara mereka para orang tua sudah tak penting lagi untuk belajar. Orang tua sudah gak ada gunanya lagi membaca, menulis. Anak ya anak, orang tua ya orang tua. Berjalan masing-masing dengan kesibukan di dunianya masing-masing. Tanpa pola keterikatan, tanpa pola keteraturan. Peran inilah yang terkadang sering diabaikan orang tua di rumah. Peran untuk mendorong minat mereka belajar. Padahal anak-anak di rumah sangat ini mendapatkan apresiasi orang tuanya di rumah. Padahal anak-anak ingin, mereka selalu diperhatikan saat mereka sedang belajar. Padahal anak-anak ingin mereka juga dituntun dengan sabar oleh orang tua mereka. Kalau kita sebagai orang tua punya harapan untuk maju dan terus belajar, nanti anak-anak akan meniru dan terus juga belajar. Jadi, ayah bunda ayo terus belajar. Usia kita 35 atau 40, ayo kita terus belajar. Kita gak bisa matematika kayak saya. Cari caranya. Sekarang sudah banyak metode belajar matematika dengan cepat. Bapak ibu gak bisa bahasa Inggris, ayo belajar bahasa Inggris dari awal bersama anak-anak kita di rumah. Dampingi mereka untuk ikut belajar juga bersama mereka. Sebagaimana guru mereka telah dengan sabar menuntun anak-anak mereka untuk terus belajar di sekolah. Sistem pendidikan yang sudah diberikan dengan peran guru di sekolah, lalu dibarengi dengan peran penting orang tua di rumah. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan dan metode pembelajaran. Yang seiring sejalan, kolaborasi dan kerjasama. Seperti inilah yang membuat anak-anak kita mendapatkan tempat yang seimbang tanpa mengabaikan minat-minat dan bakat-bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap anak-anak di Indonesia. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari hal baru, seperti matematika atau bahasa Inggris, bersama dengan anak-anak di rumah. Hal ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Guru di sekolah memainkan peran yang besar dalam mendidik anak-anak. Namun peran orang tua di rumah sama pentingnya. Jika kedua belah pihak bekerja sama, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang seimbang. Yang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga minat dan bakat mereka. Dengan kolaborasi ini, kita dapat memastikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpikir kreatif dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan mengembangkan peran orang tua di rumah, serta memastikan metode pembelajaran di sekolah lebih fleksibel dan kreatif, kita bisa mulai memperbaiki masalah dalam pendidikan di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara sekolah dan rumah adalah kunci untuk melahirkan generasi yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan mandiri. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya guru, bukan hanya sekolah, tetapi kita semua, orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Setiap anak adalah harapan masa depan, dan masa depan itu terbentuk dari cinta, perhatian, dan dukungan yang kita berikan hari ini. Untuk para guru yang dengan sabar menuntun langkah-langkah kecil mereka menuju ilmu pengetahuan. Untuk para orang tua yang setia mendampingi anak-anak mereka belajar di tenah kesibukan hidup, dan untuk semua yang berkontribusi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Perjuangan kalian adalah cahaya bagi masa depan negeri ini. Jangan pernah merasa lelah atau patah semangat karena setiap tetes keringat dan setiap usaha yang kalian lakukan adalah benih bagi generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin, inovator, dan pemikir kreatif. Mari terus bergandingan tangan, melangkah dengan harapan, dan percaya bahwa setiap anak Indonesia memiliki potensi luar biasa yang hanya perlu dipupuk dengan kasih sayang, kesabaran, dan bimbingan tanpa henti. Semoga dengan langkah kecil kita hari ini, kita dapat membuka pintu masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan bagi anak-anak bangsa. Karena sesungguhnya, kita tidak hanya mendidik merah untuk hari ini, tetapi untuk hari esok yang lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh kemungkinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!